Oke selamat datang kembali dan kita lanjutkan pembahasan untuk kode rhythm ya guys ya Ternyata sesuai dengan jadwal untuk di tanggal 23 Oktober ini Akan ada 2 kode rhythm dan benar saja dari live streaming 1 dan ada 1 lagi kode rhythm Ya mungkin belum kalian rhythm bisa segera dicoba ya guys ya Karena seperti biasa untuk kode rhythm akan berlaku selama ya kalau gak salah hanya sekitar 1 hari atau 24 jam lebih tepatnya Oke untuk kode rhythm yang pertama sudah gue bahas tapi disini buat yang belum tau Untuk kode rhythmnya seperti apa oke langsung saja kita eksekusi ya guys ya Yang pertama kita login terlebih dahulu menggunakan akun IE nah seperti ini Untuk kode rhythm yang pertama adalah trick or trick nah seperti ini huruf besar semua Bentar kita kasih huruf besar semua TRICKTRICKORREATE nah seperti ini TRIAT RATE 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 Dan tentu ketika ada kode rhythm baru, nanti akan keadaan luarsa, seperti yang gue bilang, hanya berlaku ya paling mentok satu hari atau mungkin bisa lebih tergantung hoki ya guys ya. Capa tau mungkin kalian nontonnya di esok hari atau di kapan baru bisa di rhythm. Oke dan untuk kode rhythm yang kedua adalah dia das bruksas, oke, kode rhythm hari ini dia das bruksas, 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 dia das bruksas. Oke sebentar, kemalahnya ini guys ya, kode rhythm hari ini dia das bruksas, dia das bruksas, oke, dia das bruksas, nah seperti ini dia das bruksas, kode rhythm yang terbaru, kode rhythm terbaru yang bisa kalian coba, ada dia das bruksas, Yang mana hadiahnya seperti apa, langsung saja kita coba rhythm ya guys ya, dia das bruksas, oke, setelah trik ortid, dia das bruksas, dan oke, sudah masuk, kita coba lihat, congrats your success volina, sudah masuk ya guys ya hadiahnya. Kita coba buka dan hadiahnya seperti apa, kita coba lihat di bagian kotak masuk ketika sudah meridem kode, jadi di hari ini ada 2 kode, dan mungkin nanti di siang atau di sore nanti akan ada kode rhythm, tapi kita bahas di esok hari saja kalau memang benar ada kode rhythm baru guys ya. Kita coba lihat apakah paket standar atau, oke, paket standar ternyata guys ya. Nah dapat kamu telah menerima paket standar, oke, kita coba claim hadiah paket standar dari kode rhythm yang kedua, setelah kode rhythm yang pertama, trik or trik, untuk yang kedua ada dia das bruksas. Buruan di rhythm karena ya seperti biasa, untuk kode rhythm pasti akan ada limitnya, oke, kita coba lihat, 100 ribu koin dan apa ini, 87 ternyata guys ya. Memang pakai standar hoki-hoki-an kalau hoki bisa dapat pemain yang bagus dan tentu bisa diperjual belikan ya guys ya. Oke, seperti ini untuk hasil dari kode rhythm yang kedua. Jadi untuk kode rhythm yang pertama, gue ulangi lagi buat kalian yang masih bingung, trik or trik ya guys ya, seperti ini, trik or triat. Nah seperti ini, trik or triat. Kemudian yang kedua adalah diadas bruksas. I-A-N-I-D-A-D-A-S-B-U-K-S-S-S-S. Nah seperti ini, diadas bruksas untuk kode yang kedua. Buruan di rhythm diadas bruksas sebelum limit. Paket standar lumayan bisa diperjual belikan dan ya di sini kita bahas untuk keupdaten terbaru. Untuk lebih detailnya guys ya, kita akan bahas pembahasan event terbaru yang akan segera hadir di esok hari. Tapi disini kita coba sedikit mereview singkat saja untuk hasil ataupun ya hasil live streaming Nanti kita paham bahasan lebih lengkap ya habis ini guys ya gue upload Yang pertama kita mulai dari market pick token dimana seperti yang kita tahu market pick token akan segera berakhir Dan nanti akan ada token baru guys ya dan untuk yang bertanya apakah token yang di perpanjangan waktu saat ini masih bisa digunakan Jawabannya masih bisa tapi hadiah yang kita dapatkan adalah yang ini Yang ada di 89.2 ini guys ya bukan lagi hadiah yang menarik tapi ya gimana lagi Kalau bukan di bagian mix versi player ini yang mana untuk yang mungkin masih tersisa punya token banyak Oke sebentar nah token ini guys ya token ini token market pick token yang lama ini akan ada pembaruan Dan besok akan tidak bisa digunakan lagi jadi kalau kalian masih punya banyak yang mending digaskan saja Karena besok akan ada versi terbaru untuk market pick token dan tentunya akan menggunakan token baru Tapi sisa token yang lama masih bisa digunakan hadiahnya cuma 80-92 pemain campuran ini guys ya Jadi kalian bisa ya pertimbangkan sendiri apakah mau disimpan atau langsung dihabiskan hari ini Karena mengingat token baru juga akan hadir di esok hari sesuai dengan jadwal di tanggal 24 Oktober Jadi sisa token yang mending dihabiskan saja sih Nah seperti ini guys ya habiskan saja sisa token yang kalian punya karena besok sudah ganti menjadi token baru Dan token lama kalian hanya akan bisa digunakan di bagian 80-92 pemain campuran Jadi seperti itu Yang sudah nabung banyak ya Nah ya gimana ya guys ya Sudah gue bilang beberapa kali di beberapa video sebelumnya Bahwa lebih baik menabung pemain saja daripada menabung token Karena ya seperti ini Resiko tentu ketika ada pembaruan dan juga ada updatean tentang token Ya kita bisa gunakan pemain tersebut untuk dilakukan pertukaran Tapi tokennya sudah tidak bisa digunakan lagi guys ya Jadi ya langkah baiknya mending disimpan berupa pemain saja daripada berupa token Oke seperti itu Terima kasih dan selamat mencoba Kode rhythm terbaru Dua kode rhythm yang bisa langsung kalian tukarkan Trick or treat dan juga diadas bruksas Oke dapat halan dari sini mantap Oke jadi untuk tokennya masih bisa digunakan Tapi ya hadiahnya seperti ini 80-92 Dan menggunakan token baru untuk sistem baru market pick token Kita bahas besok Kalau sudah hadir ya guys ya Terima kasih Sampai jumpa di video berikutnya Habis ini kita bahas untuk lebih detail event terbaru Event trick or treat yang akan segera hadir di esok hari Terima kasih Sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih telah menonton! selamat menikmati selamat menikmati